Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lagi mau bincang santai ya Kita santai ya Santai sore ya Santai sore Nah saya coba ceritakan dulu ya Ini konsepnya sih sebetulnya Kita pengen ngobrol ya sama seorang Iqmal Tobik Yes Pernah jadi pemain bola junior Persija ya Main drum sejak umur 1,5 tahun Yes Putra dari seorang drummer Indonesia yang hebat Om Jelito Bing Ya kan itu kan Nah dan kebetulan Keluarga Iqmal ini ada darah Bogornya Nah ini yang menarik nih Nyokap Nyokap dari Bogor ya Nah sore ini kebetulan kita sedang berada Di satu tempat yang sangat Indah ya Mungkin sekitar 100 meter lah Dari Balai Kota Bogor Namanya Bogor Creative Center Kalau bisa keliatan nih gedungnya ya Ini gedung Bogor Creative Center Baru kita resmikan Kurang lebih di tahun 2020 Akhir Oleh Gubernur Jawa Barat Iqmal Ini keren banget sih Betul ini Tempat ini didesain oleh seorang arsitek namanya Tantik Lam Arsitek yang cukup terkenal di Indonesia Dan berada di kawasan yang namanya Bakor Wil atau Badan Koordinasi Wilayah Jawa Barat Tempatnya dimana? Di Bogor Di depan Istana Bogor Tempatnya keren banget Nah kalau gak di eksplore sayang ini Gedung-gedungnya ya Pak ya Aku manggilnya Pak Tokang Uang juga boleh sebenarnya Karena saya mungkin sama ayahnya Iqmal Ya beda-beda Beda-beda 5-6 tahun lah mungkin ya Beda tipis ya Tapi gak apa-apa kan ini kan Soalnya kita ngomongin gak Gak cuman soal ini aja Pak ya Apa Kang ya Jadi kita musik juga kan Iya dong Jadi kita hari ini Ngebahas apa aja nih Kang? Yang pasti Iqmal kan seorang musisi Pernah jadi drummer di Dua band ya Triad Satu lagi The Rock The Rock Maha Dewa Maha Dewa Cuman satu Apa tuh Metallica udah keluar Metallica udah keluar Ya kemarin saya resign ya Resign ya Sebelum pandemi Katanya mau gantiin Brian May Eh bukan Brian May Apa drummer Drumernya Beatles Oh ini Ringo Starr Ringo Starr Apa dia Wah itu bener-bener panutan Oke ya Jadi kita mulai ya Kita mulai satu Pembicaraan yang Lebih serius Saya pengen Tahu dulu nih Cerita dulu Iqmal Belajar drum Katanya dari umur Satu setengah tahun Masih inget gitu Umur satu setengah tahun Coba ceritain Kan Ayah seorang drummer Terkenal ya Gimana ceritanya Dipaksa Apa Gimana tuh Kok bisa jadi Seorang drummer juga Nah ini Nah ini Anehnya tuh Aku inget Di saat Orang Wah waktu kecil tuh Ya boroboro Gue gak inget gitu kan Waktu itu ngapain Nah aku tuh inget Di saat Pertama kali Aku duduk di kursi Dan satu buah snare Dan megang sepasang stick Sampai sekarang tuh Masih inget itu Disitu gitu Apa aku merasakan Jadi Awal itu aku Belajar main drum Pertama kali Satu setengah tahun Ya itu Dengan Dengan konsep yang Memang setek Mini ya Dan Malah justru disitu Aku Makin Makin lanjut-lanjut Malah lebih ke Sepak bola dulu Sepak bola Akhirnya Aku ikut SSB Waktu itu di Jakarta Terus Sampailah Keseriusan Alhamdulillah Waktu itu dapet Seleksi Persija Junior U15 Kita main Lanjut Tapi bola-bola Drum-drum Jalan dua-duanya Drum juga jalan Tapi lebih ke Mayoritas Lebih ke pemain bola Tapi dari Misalnya Kan masuk SD Umur berapa 6 atau 7 Ya 6 tahun Berarti udah jago Main drum tuh SD kelas 1 Kenal drum itu Dan mainin drum Ya mungkin belum Maksudnya gini ya Jagonya itu Lebih ke Ini Saya kenal nih Kenal drum Dan main-mainin Dan makin gede Itu sama tuh Belajar antara bola Sama drum Itu sama Tapi lebih di Tekeninnya Lebih seriusinnya Ke sepak bola Waktu itu Nah makanya Intinya pas dari Masuk Persija U15 Lanjut Sampai Persija U18 Disitu kita Main lah Di Tuan rumah Waktu itu Surabaya Sampai lah Lawan final Persebaya Kalau pernah juara Nah disitu Kita Alhamdulillah juara Juara satu Dan ikmal The best player Woy Pemain terbaik Dan disitu Kan biasanya Kalau kita Atlet itu kan Karantina ya Jadi Senin itu Masuk Karantina Sampai hari Sabtu Minggu itu kan Pulang masing-masing Nah Semenjak itu U18 Iqmal Seninnya tidak Tidak balik lagi Ke karantina Kenapa? Totally Music Jadi sampai waktu itu Pelantih itu Teleponin Papa Ini ikmal kemana Karena gak balik Ke karantina Akhirnya yaudah Ikmal ngomong Sama Papa juga Coach Waktu itu Managernya Persija Junior Kalau Kayaknya Saya udah Total Pengen di musik Sekarang akhirnya Bro ikmal Ini kita di sponsorin Atau beberapa produk Bogor Yang pertama Ini Ini Sunday Coffee Ini coffee Ini Ini kalau aku Yang ini Yang S Yang Aren Ada arennya ya Kalau Saya favoritnya Americano Mantap Ini yang penting sih Sebenarnya Kita coffee Terus juga ditemenin Sama Cemilannya Ini ya Nah ini Cemilan Cepuluhnya Ada dari Namanya Roti Endolita Roti Endolita Ini Bikinan Bogor Endol Kalau anak-anak Sekarang Katanya Woy Endol Banget Ini butter Keju Ya pokoknya Tadi saya udah nyoba Enak banget Nanti Nah ini Dalamnya Ada keju Ada coklat Mantep nih Satu lagi Saya di sponsorin Sama Kawas ini Dari Uncal 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 ya Uncal ini Dari Bogor berarti Uncal dari Bogor Dari Mereka udah lama Di Bogor Salah satu Clothing Yang cukup Punya sejarah Sudah panjang Di Bogor Penggemarnya Juga banyak Unten Kak Oh iya Itu liat Cakep Ngerti Kalau soal Clothing Ngerti ya Keren Keren Biasanya Kalau pakai Ini Pakai Uncal Buncitnya Jadi gak kelihatan Dan kan Biasanya kan Kang Deddy kan Ke meja Hari ini kita Santai-santai Kawas-kawasan Anak band banget sih Sebenernya Kang Deddy Bener Saya pernah Ini juga Pernah pengen jadi pemain band Dulu Tapi gak bisa main musik Itu masalahnya Jadi ditolak Di mana-mana Kembali lagi ya Ini saya pengen cerita ya Di sini Di kompleks ini ada Bangunannya ini Bukan hanya bangunan Yang ada di belakang kita Ngomongin bangunan Ini arsiteknya Tadi saya ulangi lagi Ini arsiteknya Namanya Tanti Klam ya Nama gedungnya ini Bogor Creative Center Siapa saja Anak-anak muda Yang punya ide-ide kreatif Mau melakukan Kegiatan-kegiatan Seni, budaya Kemudian juga Ekonomi kreatif Bisa menghubungi Dinas Pariwisata Kota Bogor Kemudian nanti Bisa pinjam Untuk kegiatan-kegiatan Di sini ada ini loh Ini keren banget sih Apa aja ini Ininya Ada fasilitasnya Ada mini theater ya Kapasitasnya mungkin 20-25 tempat duduk ya Kurang lebih ya Kemudian juga ada tempat Untuk eksebisi Untuk pameran Kemudian juga ada Tempat untuk workshop Ada juga Dan yang penting itu buat Ada juga yang buat stage ini Nah Musik ya Musik ya Nah ini Jadi Ini terkait sama rencananya Bro Iqmal Mau bikin kegiatan rutin Amin Mencari bibit-bibit musik Khus Nah itu pas banget tuh kan Dari Bogor Dari Bogor Dari Bogor Ya konsepnya gimana tuh Itu sih Jadi gini Aku ini kan punya band ya Namanya Close Friends Jadi Personilnya tuh Aku Iqmal Tobi yang di drum Terus ada keyboardist kita Rio Ricardo Terus ada DJ DJ Gus Nah Disini tuh kita Pengen bikin suatu program Kita pengen nih Nyaring Pasti banyak banget kan Bogor ini talenta-talenta baru Yang memang Tapi mereka nih Promosinya tuh kurang kesorot gitu Padahal Mereka nih bagus-bagus banget Penyanyi-penyanyi ini Nah Salah satu program ini Kita mau jalanin Nah Mungkin di Bogor Apa Creative Center Ini salah satu Fasilitas yang cocok banget Buat kita Adakan Takkanlah Muncul nih bibit-bibit Itu seru banget sih nanti Kalau misalnya dibikin Kegiatan kayak gitu Banyak banget penyanyi-penyanyi Yang Berbakat di Bogor Mungkin Kang Dini juga bisa Ikut Saya Ya udah kelewatan juga lah Udah bukan waktunya Wah Belum tertuju Tunggu suaranya bagus Tapi kita dukung ya Kita dukung Karena Banyak loh Penyanyi-penyanyi Musisi ya Yang kelahiran Bogor Yang berdomisili di Bogor Bahkan Keluarganya Ahmad Dhani juga banyak di Bogor Saya banyak kenal keluarganya Vina Panwinata Mamanya kita Dewi Tastani Siapa lagi Beta Ria Sonata Dulu Beta Ria Sonata Sempat di Pegang sama Papa Oh gitu Di Bogor Awal-awal Mic-nya yang dipegang ya Ya mic-nya Kalau yang muda-muda siapa? Musisi Bogor ada yang kenal? Bogor tuh Siapa aja Bogor Bogor tuh setau saya ya Yang Ada musisi yang Tapi mereka ini Band ini Band Bogor ini Terkenalnya di negeri Jiran Kalau gak salah Di Malaysia Dadali Kalau gak salah Dadali Saya kenal Mereka Karena penatur Bareng ke Malaysia Terus siapa lagi ya Bogor ya Siapa lagi sih Kalau Bogor Ada yang tau gak? Banyak ya Syahrini Siapa lagi? Pasya Ungu Siapa lagi? Coba deh Tolong komen kali Kalau yang nonton Siapa aja Komusisi Banyak lah Banyak lah Bogor tuh keren-keren Lanjut ya Kita ngobrol Sama Iqmal Tadi udah disampaikan Ini Kita di-endor Sama Sunday Coffee Endolita Dan Plotting Uncal Nah lanjut nih Yes Iqmal Sekarang Aktivitas utamanya apa? Aktivitas utamanya Khususnya di apa? Di pandemi kali ya Sekarang Sekarang sih Terutama Iqmal Ini lagi udah Kita rekaman Lagi rekaman Ya salah satu tadi Yang aku udah jelasin Kalau kita nih Lagi Lagi bener-bener Pengen Mencari Bakat-bakat Khususnya di Bogor Terus juga Udah mulai beberapa Apa ya Kegiatan juga Yang Off air Katakanlah Karena pandemi Kemarin kan Aduh Kayaknya musisi Agak mati suri ya Jadi sekarang Kita udah mulai Udah mulai Off air Nanti juga malam Abis bareng Kang Reddy Malam Bisa merapat di Jakarta Apa? Acara apa? Acara nanti malam Ada namanya Ceban Jadi ya Bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di Instagramnya Aku juga Disitu ada Ada promonya Pokoknya nanti malam Seru-seruan Di daerah Kemang Pokoknya Paling ya sekarang Kegiatan juga Udah mulai lagi Mudah-mudahan sih ini Konser Berjalan dengan Pelan-pelan ya Lancar ya kan Makanya tunggu Keputusan ini gimana Pokoknya penting Doain aja sih Semoga nanti Lancar semuanya Kita kan pengen Sekarang kita Meskipun ya Meskipun masih harus Hati-hati ya Keliatannya sih Pandemi itu Keliatannya mulai Melandai Tetapi Meskipun melandai Paling tidak Kita tetap prokes Ini kita Ada jarak nih Berapa? Satu setengah meter ya? Satu kilo nih Satu kilo ya? Nah dan juga Kalau Balik ke Kalau soal Musik gitu ya Kang Deddy Nah kalau Kang Deddy Ini Ini mal gantiananya ya Amang Kang Deddy Kalau Bagi Kang Deddy tuh Musik itu Ngaruh banget gak sih? Untuk Kang Deddy Apa Yang jelas Untuk healing Entah dengan musik itu kan bisa Mendengarkan musiknya Atau Yang kedua Memainkan alat musiknya Karena kan kalau untuk Healing musik itu kan Sebenarnya lebih ke Alatnya sebenarnya Kita bisa Harpa gitu ya Untuk Tapi kalau untuk Kang Deddy apa nih? Dengar musik Atau memainkan musik Saya Lebih seneng Mendengarkan musik ya Dengarkan Ya meskipun sekali-sekali Kalau disuruh nyanyi Ya terpaksa kan Kadang-kadang Dalam event-event tertentu Harus ada Inilah Harus tampil gitu kan Sekalian Jamming Nah biasa dengerin lagu apa tuh Kang? Nah lagunya lagu Hujan Tiada Henti Nah ini hujan Nah ini mulai hujan Nah ini kita memang Emang di Bogor nih Apa konsekuensinya ya Kan Bogor kan kota hujan Ya pokoknya gini ya Musik itu kan Kadang-kadang bisa Kita dengar Untuk menenangkan jiwa Gitu kan Bisa juga Untuk mengungkapkan perasaan Ya jaman-jaman dulu Ya jaman dulu Kalau sekarang ya nyanyi Untuk nyanyi Nah makanya Mungkin harus juga dipikirkan nih Musik sebagai pengobatan gitu kan Yes Nah apa sound healing Ya Nah itu juga Sama sebagian orang mungkin Dimanfaatkan musik Nah cuman kalau drummer Bukannya untuk sound healing ya Bisa juga atau gimana? Kalau Iqmal sebenarnya Pelan biasa ini lebih Lebih ke Satu mendengarkan musik-musik Dan Iqmal mendengarkan semua Gender music Mau jazz, rock, apalah Itu metal Dan kalau untuk healingnya lagi Bisa memainkan Alat musik gitar Sambil nyanyi-nyanyi Sendiri aja Kadang-kadang juga Di kamar Terus di kamar mandi Oh gak mungkin Ya gitu sih kan Terus ya paling kalau sambil latihan Punya pikiran yang lagi Ini Nah positifnya Kita bisa numpahin di alat musik drum Jadi sambil Kan main kan Main musik rock gitu Udah Sekaliannya kita tumpahin disitu Nah dalam kondisi ya sekarang nih Yes Pasca pandemi Apa harapan Dari para musisi Yang diwakili oleh Bro Iqmal ini ke depan Apa? Keinginannya apa? Apa kembali lagi Seperti dulu? Iya dong Ini jelas banget Kang Dedy Insya Allah nih makanya kita Aku wakili musisi ya Kita nih berharap Insya Allah tuh Dengan pandemi ini Sebenarnya kan ada Ada ininya juga ya Hikmahnya juga Kita bisa lebih Lebih ketemu sama orang yang terdekat juga Misalkan terus juga Kayak aku bisa rekaman Dan lain-lain Tapi untuk ke depannya ya Pokoknya Mudah-mudahan nih Apa nih kita bisa Mulai normal lagi Terus secara Ya banyak banget kan Sekarang kita lagi mati suri Secara finansial Kegiatan itu Mereka lagi Kesian gitu Masa pandemi kemarin Kita gak dipake untuk bikin album gitu kan Kita bikin Nah kalo Iqmal sendiri bikin Kemarin sempet ngeluarin Band yang mana? Close Friends Close Friends Jadi yang tadi personil Iqmal sebutin Udah ngeluarin Dua ya Dua single Tapi ya kita Mau gak mau berbasis Online Streaming Live-nya streaming Konsernya streaming Terus Ya lebih ke digital platform lah Kalau untuk Lagu-lagu Digital platform sama konvensional Duitnya banyakan mana? Ya mungkin Masing-masing musisi beda-beda sih kan Kalo aku lebih Apa ya Sebenernya juga Kalo off-air itu Lebih Kita kan rutinitas ya Dan kalo untuk Kayak digital platform Lebih ke royalty Nah itu juga Sekarang lagi Banyak yang Istilahnya Singkatnya harus Banyak Revisi juga Tapi lebih ke Semoga off-air inilah Berjalan lagi Iya Jadi demikian Ya Kita sudah Bincang-bincang Nama perbincangannya Santai sore Saya Didi Arahim Wakil oleh Kota Bogor Yes Saya pikir Kita Tiga jam lebih nih Tapi karena hujan ya Iya karena hujan Dipercepat Ya 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 Saya tadi Dalam kesempatan ini Saya ingin memperkenalkan Sebuah tempat yang keren Di Bogor Yes Namanya Bogor Creative Center Ini keren banget Mantep Kemudian juga Tempat ini bisa dimanfaatkan oleh Kaum muda Millenials Untuk melakukan berbagai kegiatan Dan harapannya ini Bro Iqmal Tobing Seorang drummer Sukses muda ya Yang nanti juga bisa Amin Membuat Apa semacam Talent scouting ya Di Kota Bogor Bikin event-event musik Rekrut Anak-anak muda Ini bisa disini Ya Jadi Sebelum nanti Iqmal ngasih Closing statement Saya ingin mengingatkan Kota Bogor hari ini Sudah hampir 85% Yang sudah divaksin Ya Kita meskipun sudah Relatif aman Ya tetapi Kita minta Warga yang belum divaksin Agar segera Mendaftarkan diri Untuk divaksin Dan kita harapkan Apabila semua Kita sudah divaksin Maka Kita akan ketemu Yang namanya Heart Immunity Nah jadi Itu kurang lebih dari saya Salam sehat Salam hormat buat semua Closing statement Dari Iqmal Ya pokoknya Semua warga Bogor Khususnya juga Yang Hang Ledi Dan semua Sehat-sehat selalu Tetap menjaga Prokes Dan Ya harapannya kita Semoga Semoga nextnya Bisa Berpartisipasi lagi Bisa Terus-teruan lagi Ketemu bareng-bareng Dan semoga Ya pokoknya sehat selalu ya Buat kita semuanya Kang ya Amin Amin Sampai ketemu Saya Iqmal Tobi Terima kasih Untuk Uncal Closing Sunday Coffee Sunday Coffee Roti Endolita Endolita Assalamualaikum Selamat sore Bogor hujan lagi Thank you Terima kasih Terima kasih